Kepolisian di Cirebon dan Bogor melakukan sidak ke sejumlah apotek yang masih menjual obat sirup yang telah dilarang oleh Bepong untuk diperjual belikan. Dari hasil sidak tersebut, polisi mengamankan ratusan obat sirup yang masih dijual oleh apotek. Petugas Kepolisian Resort Kota Cirebon dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon melakukan sidak ke sejumlah apotek di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Sidak dilakukan untuk memastikan sejumlah apotek tidak lagi menjual obat sirup yang mengandung etilen klikol dan diethilen klikol yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Petugas pun masih menemukan apotek yang menjual ratusan obat sirup yang dilarang oleh Bepo. Ratusan obat sirup tersebut langsung disita oleh petugas kepolisian dan Dinas Kesehatan. Hari ini kita bekerjasama dengan teman-teman dari IAI. Jadi kita lakukan pengamanan obat sirup paracetamol sebagaimana yang telah dilakukan penarikan izin edar oleh Bepo. Inilah sirup paracetamol yang kemudian telah dilakukan penarikan. Tadi juga kita komunikasikan dengan teman-teman IAI. Tidak lain untuk lebih memberikan rasa aman dan merasa nyaman masyarakat atas penarikan izin edar sirup paracetamol yang ada di Bapak. Selain sidak yang dilakukan kepolisian Resor Kota Cirebon Aparat Polres Bogor juga melakukan sidak ke sejumlah apotek dan toko obat di kawasan Kabupaten Bokor, Jawa Barat. Dalam sidak ini petugas mendapati para pedagang obat yang sudah mengetahui bahaya obat sirup sehingga mereka tak lagi menjualnya. Para pedagang juga telah memasang papan pengumuman agar menghindari obat-obatan sirup. Kapolres Bogor AKBP Iman Iman Nudin mengungkapkan sidak ini dilakukan guna memberikan rasa aman kepada warga terutama kaitannya dengan penjualan obat-obatan sirup. Iman meminta agar warga menghindari pembelian obat tanpa resep dokter. Apa yang dianjurkan oleh Badan POM itu kita akan laksanakan seperti contoh kan untuk sementara waktu kita tidak menjual lagi untuk obat-obat sirup untuk anak khususnya ya karena memang kan terindikasi tadi terdampak apa namanya ada bahan baku yang berbahaya gitu sampai nanti bagaimana hasil dari Badan POM nanti akan kita apa namanya akan kita terus pantau gitu. Badan Pengawas Obat dan Makanan Sebume pun merilis nama lima obat sirup yang ditarik peredarannya. Kelimpannya ditarik karena dinilai memiliki kandungan cumaran etilen glikol dan diethilen glikol yang melebihi ambang batas aman. Tim kontributor Cirebon dan Bogor, Coba,